Pemirsa Laksamana Yudho Margono jadi satu-satunya nama yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan General Andika Perkasa. Selama karirnya, Marsikal Yudho Margono memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut. Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono akan menggantikan General Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. DPR RI juga telah terima surat Presiden usulan pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Laksamana TNI Yudho Margono yang kini menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Laut. DPR berkomitmen akan melaksanakan proses pengangkatan Panglima yang lalu sebelum reses pada 15 Desember mendatang. Laksamana TNI Yudho Margono SEMN Kepala Staff Angkatan Laut atau KASAL yang sekarang menjabat sebagai KASAL pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan Pimpinan DPR artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudho Margono SEMN Kepala Staff Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Laksamana Yudho Margono kelahiran Madiun 26 November 1965. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020. Sebelum menjadi KASAL, Laksamana Yudho sempat menjabat beberapa jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Nama Yudho juga sempat masuk kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan Ainews melaporkan.